7. Pedang 3. Ruyung Jelit 5. Jalan antara Heng Chiu dan Hopak, entah sudah berapa kali pernah dilalui Mao Bun Ki seorang diri, boleh dikatakan sudah hapal di luar kepala. Ko Bun berduduk tenang di atas kudanya dan mengikuti jejak si Nona, namun kedua matanya tidak terlalu tenang. Tiada hentinya ia memandang si Nona dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Tentu saja kelakuan Ko Bun ini membuat jantung Bun Ki berdebar-debar. Baru pertama kali ini selama hidup Bun Ki mempunyai perasaan semacam ini. Rasanya enak, semacam perasaan nikmat yang sukar diuraikan. Belum jauh mereka meninggalkan kota Heng Chiu, dari belakang lantas menyusul tiba beberapa penunggang kuda. Ko Bun berkerut kening, katanya kepada Bun Ki, mungkin para suhengmu lagi yang menyusul kemari, dari mana kau tahu ujar Bun Ki dengan tertawa. Belum lenyap suaranya, benarlah terdengar penunggang kuda dari belakang sedang berteriak, adiki. Adiki Ko Bun angkat pundak terhadap Bun Ki, Nona itu pun tertawa geli. Empat penunggang kuda yang menyusul tiba itu memang semuanya anggota Giyokut Sucia. Leng Hang Sucia Kiong Liang Chang yang culas dan licik itu pun termasuk di antaranya. Dia cukup sungkan terhadap Ko Bun, sebaliknya ketiga pemuda berbaju emas yang lain segera mengerung menibun Ki tanpa memandang Ko Bun barang sekejapun. Salah seorang pemuda yang berkulit badan putih dan bersikap bangor lantas berkata, Atas perintah Suhu, kami diberi tugas ke empat provinsi di utara, yaitu Hopak, Holem, Ohlem dan Ohpak. Menurut pendapat Sumo Ai, siapa di antara kami yang paling cocok pergi ke Hopaker? Bicaranya membawa sikap dan senyuman menyanjung si Nona. Tapi Bun Ki menjawab dengan tidak senang, peduli siapa di antara kalian yang mau pergi ke sana? Perlahan Kiong Liang Chang memindahkan tali kendalinya ke tangan kiri, tangan kanan lantas mengeluarkan beberapa biji matu uang, Katanya, nah, barang siapa dapat menebak berapa biji yang ku genggam ini, dia yang akan mengiringi adiki ke Hopak. Sebaliknya jika kalian tidak dapat menebak, maka titik maka akulah titik. Diam-diam Kobun merasa geli, pikirnya, tampaknya di antara sesama saudara seperguruan mereka ini sama menaksir kepada Nona Ki, Dengan tersenyum Kobun mengikuti permainan menebak matu uang di antara keempat saudara seperguruan itu. Apabila keempat orang itu mengetahui apa arti yang terkandung di balik senyuman Kobun ini, Tentu tiada seorang pun di antara mereka mengharapkan tugas senang mengiringi si cantik ini. Alhasil, si pemuda berwajah putih itulah yang beruntung, ketiga pemuda lain tampak kecewa dan tinggal pergi dengan kesal. Dengan tersenyum Kobun lantas mendekati pemuda muka putih itu dan menyapa, Bolehkah ku tahu siapa nama Anda yang terhormat pemuda muka putih itu meliriknya sekejap dan menjawabnya dengan angkuh, Namaku Honghai, orang Kangou menyebutku Giyok bin Sucia, si duta batu kemala titik belum habis ucapannya ia lantas berpaling ke arah Bun Ki dan mengajaknya bicara dengan sikap lain. Sedikitpun Kobun tidak sirik, ia tetap tersenyum simpul. Sebaliknya Bun Ki merasa dongkol, sungguh ingin ia mengenyahkan Giyok bin Sucia sejauhnya, Maka sikapnya sangat dingin terhadap Seng Suheng, sebaliknya melirik mesra ke arah Kobun. Honghai bukan orang tolol, rasa dongkolnya sepanjang jalan lantas dilampiaskan terhadap diri Kobun, Ia mengejek, ia menjengek. Namun Kobun tetap tidak menghiraukannya. Sikap garang dan angkuh mau Bun Ki sebelum ini sekarang juga berubah sama sekali. Dia sekarang lebih sering bersikap malu-malu kucing serupa gadis pingitan. Entah apa yang menyebabkan gadis yang tidak kenal apa artinya malu ini mengalami perubahan sebesar ini. Setiba di Gohin, karena kamar hotel tak tersisa lagi, terpaksa Kobun bersatu kamar dengan Giyok bin Sucia Honghai. Tengah malam, tiba-tiba Honghai mendengar di luar jendela ada suara jentikan jari yang biasa dilakukan di Hengjin atau pejalan malam di dunia kangung. Dia sudah berpengalaman, reaksinya sangat cepat. Segera ia meloncat turun dari tempat tidurnya dan mengenakan sepatu. Dilihatnya Kobun sedang mendengkur dengan nyenyaknya. Ia menjengik dan mengerutu di dalam hati, huh, seperti babi mampus. Dengan gesit ia terus melompat keluar jendela, ingin dilihatnya adakah terjadi sesuatu di luar. Betul juga, dilihatnya ada bayangan orang berkelebat di depan sana, namun gerak-geriknya terlihat lamban. Honghai mendengus, tanpa pikir ia melayang ke arah bayangan orang itu. Agaknya Maobun Ki juga terjaga bangun dan merasa sesuatu suara di luar. Dengan cepat ia pun memburu keluar, tapi suasana di luar sunyi senyap tiada terlihat sesuatu. Ia ragu sejenak, lalu ia memburu ke depan sana. Dengan cepat ia mengitari rumah penginapan itu. Sekilas dilihatnya ada bayangan orang berkelebat di balik pohon di kejauhan sana, tanpa pikir ia mengejar ke sana. Di tengah malam butat terdengar anjing di tetangga sebelah menggonggong. Mungkin karena mencium bau orang asing, atau bisa jadi tidak tahan kesunyian malam sehingga meraung seperti serigala di tengah hutan. Bun Ki tidak berani gegabah. Dengan gesit ia berlindung di balik pohon dan mengintai ke sana. Segera dapat dilihatnya sesosok bayangan bertengger di atas pohon sebelah sana dengan sikap seperti menantang. Dengan gusar Bun Ki membentak perlahan, tiga titik sinar perak segera menyambar ke depan. Siapa tahu orang itu tetap tidak bergerak. Tiga batang tuliong ciam, jarum pembunuh naga, yang disambitkan Bun Ki itu tepat mengenai tubuhnya. Anehnya bayangan manusia itu tetap tegak di atas, tidak bergerak, malah mendengus pun tidak. Seakan-akan jarum tuliong ciam andalan tuliong siancu sama sekali tak berguna. Keruan kaget Bun Ki. Pedang segera dilolos, cahaya merah membara segera menyambar, tapi gadis itu segera menjerit kaget. Di antara cahaya merah yang terpancar dari pedangnya itu ia sempat mengenali bayangan itu adalah Giyok bin Sucia Honghai. Serangannya segera dibatalkan. Cepat ia melompat maju menghampiri suhengnya itu. Akan tetapi setelah ia menyaksikan air muka suhengnya itu, ia menjerit kaget pula dan berdiri mematung dengan wajah pucat seperti mayat. Ternyata dalam waktu yang amat singkat itu, Giyok bin Sucia Honghai ditemukan mati dalam keadaan menyerikan. Jalan darah Giyok Ceng Hiat di belakang kepalanya ditutup orang, mayatnya tergantung di atas pohon dengan kawat. Tiga batang jarum Chuliong Chiam yang ditimpukan bun kita di secara rapi ditemukan menancap di atas jalan darah Giyok bin Hiat di dadanya. Di tengah kegelapan dapat terlihat ujung jarum yang berkilat. Di tengah malam gelap, wajahnya kelihatan pucat kehijau-hijauan, biji matanya melotot seakan-akan tidak tahu apa serap kematiannya. Angin berhembus membuat bun Ki merinding, ia tak berani memandang lagi. Sekarang ia baru merasa dirinya adalah seorang perempuan, banyak urusan yang tak bisa dihadapinya seorang diri, terutama dalam persoalan yang menyangkut mati dan hidup. Mendadak ia teringat akan kobun. Kembali ia merasa ngeri, cepat ia lari kembali ke rumah penginapan sambil berpikir, mungkinkah dia manusia macam setan yang berada dalam kegelapan itu seakan-akan iblis keji dari neraka, dimanapun dan setiap saat dapat menjulurkan cakar setannya untuk merenggut nyawa orang yang ada hubungannya dengan lengcoa mau kau. Bimbang hati bun Ki, takut dan bingung, untuk sesaat ia merasa kehilangan akal. Perbuatan siapakah ini demikian ia pikir, kim kiam hiap? Atau yang hengjin yang berkedok hitam itu bayangan pohon di bawah remang cahaya bintang seakan-akan berubah seperti bayangan setan yang mengadang jalan pergi bun Ki, tanpa terasa gadis itu bergidik dan berkeringat dingin. Masa orang yang sudah berada dalam liang kubur bisa bangkit kembali dan datang membalas dendam ia tak berani berpikir lebih jauh, tak berani menjelaskan bagaimana datangnya kengerian itu kepada dirinya sendiri, meski bingung dan tak tahu apa yang mesti dipikirkan, tapi bayangan kobun segera timbul lagi dalam benaknya. Segera ia menerobos kegelapan dan lari kembali ke rumah penginapan. Dalam waktu singkat ia sudah tiba di penginapan itu, dilihatnya daun jendela kamar kobun dalam keadaan terbuka lebar. Tanpa pikir ia melompat masuk ke situ. Ternyata kobun masih tertidur nyenyak. Cepat-cepat ia menghampirinya dan menepuk tubuh yang berselimut itu, tapi dengan segera diketahuinya yang ditepuk itu bukanlah tubuh manusia. Keruan ia terkejut, cepat ia menarik selimut. Ternyata isinya cuma bantal guling belaka, kemana pergi nyakobun? Ia berdiri melongo di depan pembaringan. Apakah nona bunki di situ tiba-tiba dari belakang amari terdengar seorang bertanya dengan takut-takut. Cepat bunki melongo ke belakang amari. Dilihatnya kobun berdiri ketakutan di situ. Setelah mengetahui yang datang adalah mau bunki, anak muda itu kelihatan lega. Agaknya ia tak tahan berdiri lagi, ia terkulai lemas bersandar pada amari, bisiknya dengan gemetar. Oh, jika kau tidak datang lagi, aku bisa mati ketakutan. Lalu ia tuding dinding dengan tangan gemetar. Bunki berpelain ke arah yang ditunjuk. Di atas dinding telah bertambah selembar kain hitam. Meski gelap dalam kamar, namun masih bisa terbaca empat huruf besar yang tertera di sana, dengan darah membayar darah. Kembali bunki terkesiap, peristiwa 17 tahun yang lalu pernah didengar olehnya. Tulisan dengan darah membayar darah membuatnya ngeri. Dengan suara gemetar kembali kobun berkata, Aku masih tertidur nyenyak ketika tiba-tiba dari jendela melompat masuk seorang yang menempelkan kain hitam itu di atas dinding. Kemudian ia membangunkan aku dan tanya siapa diriku. Setelah itu kabur lagi lewat jendela, Macam apakah orang itu tanya bunki sambil menghela nafas? Apakah mengenakan baju serbah hitam dan kepalanya juga tertutup kain kerudung hitam ya? Ya, betul, itulah orangnya, sahut kobun sambil mengangguk. Rupanya nona kenal orang itu bunki geleng kepala, Kemudian memandang keempat huruf besar itu dengan termangu. Perlahan kobun keluar dari balik almari. Ia pandang bayangan punggung gadis itu, Wajahnya sama sekali tidak memperlihatkan rasa takut seperti dikatakannya tadi. Akan tetapi begitu bunki berpaling, Wajahnya kembali berkerut seakan-akan orang ketakutan. Dengan rasa kasehan bunki memandang pemuda tampan itu, Lalu menghampirinya sambil berbisik, Jangan takut, aku akan menemanimu di sini, Mau tapi begitu perkataan itu diutarakan, Tiba-tiba air mukanya berubah merah. Dengan berseri gembira kobun lantas berseru, Jika nona bersedia menemaniku, sungguh baik sekali, Kalau tidak titik kalau tidak apa. Meski tidak diteruskannya tapi bunki sudah mendapat alasan untuk tinggal dalam kamar anak muda itu. Sesudah menyalakan lampu, mereka duduk di kedua sisi meja. Bunki merasa sinar matukobun mencorong bagai kobaran api sehingga hatinya juga mulai terbakar, Terbayang olehnya musim semi yang indah dan hangat. Tanpa terasa tangan mereka saling menggenggam dengan kencang. Maka sampai pagi tiba mereka tetap duduk dalam keadaan begini. Bunki melupakan segalanya, bahkan lupa di atas pohon di luar sana masih tergantung mayat suhengnya dalam keadaan mengerikan. Bagaimana dengan kobun? Apakah ia pun melupakan segalanya? Dari senyuman yang menghiasi bibirnya dapat terlihat jawabannya, hanya sayang pada waktu itu bunki tidak memperhatikannya. Keesokan harinya terjadi kesibukan dalam kantor pejabat keamanan kota Gohin. Kepala polisi, Tijio, Pentung Baja, Ong Wikiat dibuat kebingungan oleh sesosok mayat lelaki yang ditemukannya itu, terutama baju warna emas yang dikenakan mayat tersebut membuatnya amat terkejut. Tapi semua itu adalah teka teki, sebelum tiba saat dibukanya teka teki itu tak seorang pun mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Sejak itu, hubungan kobun dan bunki berlangsung makin mesra. Siapapun merasa kagum terhadap dua sejoli ini. Tapi banyak kejadian di dunia ini sukar diketahui keadaan yang sesungguhnya jika hanya dilihat dari luar saja. Demikian juga hubungan antara kobun dengan bunki. Bagaimanapun juga kedua muda-mudi ini memang pasangan yang setimpal. Pergaulan bebas sepanjang perjalanan, lama-kelamaan tumbuh juga benih cinta dalam hati mereka, terutama bunki. Ia bukan saja berubah menjadi lembut dan pemalu, bahkan semua kepandayan seorang perempuan melayani seorang lelaki telah dilakukannya pada kobun, membuat pemuda itu untuk pertama kalinya merasakan kehangatan dan kemesraan dari lawan jenisnya. Sejak itu, di dalam hati bunki yang suci bersih itu lantas tertera cinta atas diri kobun. Siapapun tahu cinta pertama seorang gadis biasanya paling murni dan indah, tentu juga tak terlupakan selamanya. Kematian Hong Hai yang mengerikan meski mendatangkan perasaan sedih bunki, sebab bagaimanapun mereka dibesarkan bersama, empat huruf besar yang tertera di atas dinding pun mendatangkan perasaan ngeri baginya sebab sedari kecil ia sudah sering mendengar kisah yang berhubungan dengan keempat huruf tersebut. Akan tetapi rasa sedih dan ngeri itu kini tidak mendapatkan tempat lagi dalam hatinya, sebab seluruh hatinya sekarang telah dipenuhi oleh huruf cinta. Tentu saja kobun juga dapat merasakan kekuatan yang timbul dari huruf cinta itu di dalam hati si nona, dari tindak tanduk serta kerbicara bunki ia dapat merasakan semua itu. Tapi seperti juga sebelumnya, ia selalu membawa senyuman yang misterius, membuat siapapun sukar menembusi rahasia hatinya lewat wajahnya yang tampan dan gagah itu. Dia adalah seorang yang penuh diliputi rahasia. Hanya saja bunki tak dapat merasakan hal itu. Sepanjang jalan ia seperti malaikat penjaga yang selalu melindungi sastrawan yang lemah tak berfertenaga ini. Bagaikan seorang ibu yang mengurusi makan minum anaknya, seperti seorang istri yang mengucapkan kata-kata lembut dan mesra kepada suami. Dari Heng Chiu menuju ke utara perjalanan dapat dilakukan melalui kanal. Penduduk di sekitar kanal amat padat, terutama wilayah Kang Soh dan Ciat Kang, boleh dibilang merupakan daerah yang paling ramai di daratan Tionggoan. Oleh karena itu sepanjang jalan ini sesungguhnya tak perlu terjadi sesuatu peristiwa pembunuhan dan sebagainya. Tapi karena kemunculan Kim Kiam Hiap, hal ini membuat para jago persilatana di wilayah tersebut menjadi lebih bergeirah dan gembira. Hal ini dikarenakan dunia persilatan sudah terlalu lama tak terjadi sesuatu perkara. Mereka yang biasanya tiada hubungan dengan Leng Chiu ama Okau dan mereka yang menaruh dendam terhadap si ular sakti ini sama berharap akan menyaksikan keramaian tersebut. Mereka ingin tahu mau to'aya yang sudah sekian tahun merajai kolong langit ini mampu bertindak apa untuk menghadapi Kim Kiam Hiap setelah berulang kali menerima pukulan yang berat. Sementara para begunda Leng Chiu ama Okau tak perlu diterangkan lagi, mereka lebih tegang dan khawatir karena mereka tak tahu kapan Kim Kiam Hiap akan mampir ke rumah mereka dan memberi hadiah setimpal kepada mereka. Maobun Ki sudah sering melakukan perjalanan melalui jalan raya ini. Semua jago persilatan yang ada hubungan dengan Maokau di sepanjang jalan ini tentu saja kenal pada Putri Pentolan Bulam ini. Hampir pada setiap tempat, asal Bun Ki muncul di tengah keramaian, pasti ada jago kenamaan daerah setempat yang datang menyambanginya. Bun Ki seperti rada muak terhadap mereka itu, tapi Kobun justru menunjukkan rasa tertariknya. Bahkan dengan setiap jago persilatan yang berkunjung selalu dapat bercakap-cakap dengan intim. Ia selalu menanyakan nama mereka, alamatnya dan sebagainya. Sesungguhnya Bun Ki agak heran dengan tingkah laku Kong Cukaya ini. Ia tidak mengerti mengapa pemuda ini bisa menaruh perhatian terhadap jago persilatan itu, tapi asal Kobun senang, dia pun ikut merasa senang pula. Malam ini mereka mendapatkan hotel di kota Sioih, malam pada permulaan musim panas selalu indah. Perlahan Bun Ki membuka jenilah dan memandang bintang yang bertaburan di angkasa, bisiknya, malam ini kita tak perlu keluar. Panggil saja beberapa macam hidangan, marilah kita bersantap di sini saja, Kobun tertawa dan menghampirinya, membelai bahunya dengan lembut. Belum lagi dia bicara, sambil tertawa Bun Ki berkata pula, kau ingin mengajak keluar, bukan sambil menekuk pinggang. Dia melanjutkan, aku heran, mengapakah suka bicara dengan lelaki-lelaki busuk macam mereka itu, mengapa kita tidak makan berduaan saja di sini Kobun tetap tidak berkata abdua, tapi akhirnya mereka berdua keluar juga. Walaupun keramaian malam di kota Sioih tidak terlalu meriah, tapi pasar malam di kota penghubung ini cukup menarik. Setelah keluar rumah penginapan, Kobun dan Bun Ki menyusuri jalan raya dari selatan lalu belok ke kiri. Tiba-tiba sinar metu Kobun mencorong, ia melirik Bun Ki dan tertawa. Gadis itu memandang ke sana, seketika alisnya yang lemtik berkernyit. Sejauh neta memandang, hampir semua orang yang berada di jalanan itu mengenakan baju berwarna kuning emas. Tak ada baju warna lain yang tampak di situ. Tentu saja ini bukan secara kebetulan, tapi hanya ada satu alasan, yakni semua orang yang berada di jalanan ini adalah anak buah lengcoa mau kau. Selagi mereka berdua saling pandang dengan heran, tiba-tiba dua orang lelaki berbaju emas mengadang di depan mereka sambil membentak. Malam ini jalanan di sini akan dipinjam oleh Tijiu Sanwan, monyet sakti bertangan baja, Hosya. Jika kalian ingin bersantap lebih baik pergi ke tempat lain. Semua rumah makan yang berada di jalan ini tak ada yang kosong pada malam ini, sekali lagi bunki mengerutkan dahinya, sedangkan kobun lantas tertawa, sambil menuding ke arah bunki katanya, kau tahu siapakah nona ini belum habis ya berkata, tangannya sudah diseret bunki dan diajak pergi. Sambil berjalan gadis itu mengomel tiada hentinya, kenapa kau menyebutkan namaku? Tampaknya di sini terjadi sesuatu, aku enggan melibatkan diri, berputar biji mati kobun, lalu tersenyum. Tiba-tiba dari depan sana muncul nebelasan orang. Kobun bersuara heran. Belasan orang ini semuanya mengenakan baju compang camping, jelas mereka adalah orang kaipang. Mana ada pengemis yang berjalan secara bergerombol di jalanan demikian pemuda itu berpikir. Tiba-tiba dilihatnya sinar mati seorang pengemis yang menatap mereka itu bersinar tajam sekali. Hatinya kembali tergerak, sebab ini menunjukkan bahwa pengemis tersebut memiliki lukang tinggi. Ternyata rombongan pengemis itu berjalan menuju ke jalan tadi. Sedang kedua lelaki berbaju emas tadi bukan saja tidak mengalangi, malah menyingkir jauh-jauh. Kobun tercengang, sedang bunki juga lagi bergumam sambil memandang rombongan pengemis itu. Aneh, mengapa mereka bisa bentrok dengan pihak kaipang? Siapa yang membuat gara-gara ini melihat itu? Kobun tertawa, pikirnya, ah, jelas kau pun seorang yang suka pada keramaian. Setelah menunduk dan termenung sejenak, tiba-tiba bunki menarik tangan Kobun dan diajak putar haluan ke arah tadi. Sambil berjalan katanya, kau tentu akan senang sekarang. Akan kuajak kau melihat keramaian. Kecuali tersenyum, agaknya Kobun tak bisa bersikap lain. Setiba di ujung jalan, kedua lelaki berbaju emas tadi lantas membungkukan badan memberi hormat. Kobun tercengang, pikirnya, masa mereka sudah kenali siapa gadis ini tentu saja bunki juga mempunyai perasaan yang sama, siapa tahu dari belakang mereka tiba-tiba ada seorang berdehem. Ketika Kobun berpaling, dilihatnya seorang lelaki berbaju emas bersama tiga orang lainnya telah berdiri di belakang mereka. Rupanya karena ramainya suasana, maka langkah keempat orang ini tak diperhatikan oleh mereka. Ah, kiranya orang yang diberi hormat oleh mereka bukan kami berdua, demikian Kobun berpikir sambil tertawa geli. Metel lelaki berbaju emas itu memandang ke atas dengan angkuhnya, ia sama sekali tidak memandang ke arah bunki berdua. Rupanya bunki juga mendongkol oleh sikapnya itu, sambil mendengus mendadak ia mendorong bahu orang itu dengan keras. Karena dorongan itu, kontan lelaki berbaju emas itu terhuyung-huyung mundur tiga langkah, hampir saja ia tak mampu berdiri tegak. Menyaksikan itu, ketiga orang rekannya membentak gusar. Salah seorang di antaranya, seorang lelaki setengah umur berwajah merah, segera melompat maju. Tangan kirinya bergerak ke muka mau bunki, sedang tangan kanan terus menghantam dada gadis itu. Budak cilik, kau cari mampus bentaknya dengan marah. Air muka bunki berubah. Apabila sasaran serangan tersebut adalah seorang lelaki, maka hal ini bisa dimaklumi. Tapi dia adalah seorang gadis, bagian dada justru merupakan bagian terlarang. Tak heran gadis itu semakin marah. Baru saja dia hendak memberi hajaran, tiba-tiba tubuh lelaki tinggi besar yang menyerang itu ditarik orang ke belakang secara paksa. Diam-diam kobun tertawa geli menyaksikan kejadian itu. Kiranya sesudah lelaki berbaju emas itu terdorong mundur oleh bunki tadi, tentu saja ia murka. Tapi setelah menatap wajah gadis itu, setelah melihat jelas wajah orang yang mendorongnya, buru-buru dia melompat maju dan menarik lelaki yang memukul itu ke belakang. Ditarik sekeras itu, lelaki itu menjerit kesakitan. Kiranya lelaki berbaju emas itu bukan lain adalah Tijiu Sian San, monyet sakti berlengan baja, Holim yang termahur namanya di sekitar wilayah Kang Soh dan Chiat Kang. Karena khawatir tanpa disadari ia menarik bahu anak buahnya dengan engjau Kang andalannya. Tak heran lelaki tersebut tak tahan. Holim sama sekali tidak peduli anak buahnya itu. Buru-buru dia menghampiri bunki dan menjurah, katanya sambil tertawa, rupanya mau toa Koh Neo yang datang. Maaf jika paman tidak melihat dirimu, harap jangan kau marah, bunki mencibir, huh, ku kira hosi syok tidak kenal lagi padaku, dengan pandangan hina dia melirik sekejap lelaki tadi, ajaknya, agaknya orang gagah ini perlu belajar kenal dulu padaku, dari tanya jawab barusan, agaknya lelaki berwajah merah itu sudah tahu nona yang dimaki budak itu adalah putri ma otoa yang terhormat. Kontan mukanya berubah merah, sekalipun mendengar tantangan bunki tersebut juga belagak seolah-olah tidak mendengar. Biarpun ia punya nama yang cukup lumayan dalam dunia persilatan, tapi mana berani beradu kekuatan dengan putri ma otoa yang atau tuan besar mau. Tadi berlagak sok, sekarang ketakutan geli sekali kobun menyaksikan kejadian itu tapi seperti juga sebelum ini, dia tetap tersenyum penuh arti. Kedatangan nona sungguh kebetulan sekali, sungguh kebetulan sekali titik suara tertawa Tijiu Sianon mengingatkan orang pada monyet, namun sinar matanya yang tajam dan pelipisnya yang menonjol tinggi titik ciri khas seorang jago yang bertenaga dalam sempurna, membuat orang tak berani memandang enteng padanya meski geli terhadap kejelekan wajahnya. Kalian sudah datang dari jauh, paman harus baik-baik menjamu kalian. Hari ini, kebetulan titik belum habis dia berkata, bunki menukas, hosi syok tentu saja harus menjamu kami, cuma ku kuatir sebelum perjamuan selesai sudah kena digebuk oleh takau pang, pentung penggebuk anjing. Setelah tertawa cekikikan, sengaja ia tarik tangan kobun dan diajak pergi, katanya, lebih baik kami pergi saja nona jangan bergurau, hari ini kami betul-betul ada urusan penting. Sebetulnya aku sudah mengutus orang ke Heng Chiu untuk memberi kabar kepada ayahmu, tapi sampai sekarang belum juga ada kabar beritanya. Aku sedang gelisah setengah mati, sungguh kebetulan non datang kemari. Sambil berkata dan tertawa, Tijiu Sian Wan segera memberi tanda mempersilahkan bunki berjalan di depan. Dengan serius bunki lantas berkata, Paman Ho, kenapa kau mencari perkara pada Kaipang? Bukankah ayah sudah bilang, kita jangan mencari gara-gara pada makhluk-makhluk menjemukan itu? Bicara terus terang, tiada lubang yang tidak disusupi mereka. Berurusan dengan mereka sungguh menjemukan sekali, Tijiu Sian Wan menghela nafas panjang, katanya, kalau dibicarakan, sungguh panjang sekali ceritanya. Masa aku tak tahu orang-orang Kaipang itu menjemukan mereka lantas masuk ke jalan itu, di antara sekian orang hanya kobun saja yang kelihatan paling tenteram, santai langkahnya seperti sedang berjalan-jalan keliling kota saja. Setelah mengawasi sekeliling tempat itu, dia baru tahu masalah besar yang dikatakan Tijiu Sian Wan tadi sesungguhnya bukan omong kosong belaka. Cukup melihat situasi jalanan tersebut dapatlah diketahui bahwa kata masalah besar saja masih belum cukup melukiskan keadaan yang sebenarnya. Kiranya jalan yang puluhan tombak panjangnya itu terdapat banyak sekali rumah makan yang berdiri di kedua sisi jalan, tampaknya tempat ini merupakan pusatnya rumah makan di kota ini. Ketiga empat puluh buah rumah makan sekarang berada dalam keadaan penuh dengan tamu, baik duduk di atas loteng, di bawah loteng, dalam ruangan maupun di luar ruangan. Menurut penilaian kobun, ia menduga orang-orang yang hadir dan memenuhi puluhan rumah makan ini pasti anak buah lengcoa atau paling tidak adalah jago yang mereka unang. Anehnya, tiga empat puluh rumah makan yang penuh dengan jago-jago persilatan ini seharusnya gaduh suasananya, tapi ternyata keadaannya hening. Sekalipun terdengar suara pembicaraan juga dilakukan dengan bisik-bisik. Dengan senyum di kulum kobun memandang sekeliling tempat itu. Dari sinar matanya dapat diketahui dalam hati anak muda misterius ini telah timbul pelbagai rencana. Hampir setiap tiga langkah berdiri seorang lelaki berbaju emas. Melihat kehadiran rombongan mereka, orang-orang itu sama memberi hormat. Tijin Sian Wan berjalan di sisi Bun Ki dan langsung menuju ke arah sebuah rumah makan yang paling besar. Tentu saja Bun Ki juga dapat merasakan anehnya suasana, bahkan jauh lebih gawat daripada apa yang dibayangkan semula. Senyuman yang semula menghiasi bibirnya kinipun lenyap. Baru tiba di pintu rumah makan itu, di ujung jalan sama terjadi kegaduhan. Ketika semua orang berpaling, tertampaklah belasan orang sedang berjalan mendekat. Dipandang dari kejauhan, terlihat rombongan itu semuanya mengenakan jubah kasa yang longgar dan berkepala gundul kelimis, ternyata serombongan huwasyu. Air muka Tijin Sian Wan berubah semakin tak sedap dipandang, agaknya urusan bertambah gawat. Setelah masuk ke jalan itu, tiba-tiba kawanan huwasyu itu berhenti. Hanya tiga orang di antaranya yang melanjutkan perjalanan dengan langkah lebar. Sepintas lalu Kubun seolah-olah tidak tertarik oleh persoalan itu, padahal ia mengamati semua itu dengan seksama. Dilihatnya meski ketiga orang huwasyu itu bertubuh ceking, namun langkahnya tegap, sekilas pandang saja dapat diketahui asal-lusul mereka pasti tidak sembarangan. Bunki juga kelihatan terkejut, cepat ia bergeser ke samping dan berdiri di sisi kobun untuk melindungi sastrawan yang lemah itu. Omi Tohuk terdengar pujian kepada Seng Buddha berkumandang. Huwasyu yang berjalan paling depan sudah hamat tua, mukanya kering dan berkeriput, alis matanya melambai ke bawah dan berwarna putih. Setelah memuji keagungan Buddha tadi, ia membuka matanya. Segera Kubun merasa wajah padri yang kurus kering ini seakan-akan bercahaya terang. Dengan tangan terangkap di depan dada, ia berkata dengan lantang, Aku makwet, datang dari Siong San, sesungguhnya adalah tamu yang tak diundang. Tapi berhubung tindakan Huwasyu menyangkut kepentingan dunia persilatan, maka Xiaolin Pai sebagai salah satu aliran persilatan merasa wajib turut menghadirinya. Ku rasa Huwasyu pasti tak akan menolak kedatangan kami. Bukan begitu mendengar nama bakit dari Siong San, air muka Tijiu Sian Wan dan ketiga orang lelaki lain segera berubah hebat. Kubun juga memandang pendek tatua Xiaolin Pai itu dengan lebih seksama. Terdengar Tijiu Sian Wan tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, Holin sudah lama mendengar nama besar Siong Cheng, paderi sakti, karena mengira para Siong Cheng sudah jauh dari keramaian dunia, maka tak berani mengganggu ketenangan kalian. Kini Siang Jin datang, sudah barang tentu kami sambut dengan senang hati, sekalipun ucapan itu diiringi gelak tertawa, tapi orang dapat menangkap tertawanya itu terlalu dipaksakan. Perlahan bakit Siang Jin memejamkan matel lagi sambil merangkap tangan di depan dada, ia tidak menggubris ucapan Holin lagi dan bersama kedua orang lainnya menuju ke dalam rumah makan. Bun Ki tambah heran dan tidak tahu perkara apakah yang telah dibuat Tijiu Sian Wan sehingga pihak Xiaolin Pai yang sudah hampir 10 tahun tak pernah mencampuri urusan dunai persilatan ikut menghadirinya. Tapi dari sini dapatlah diduga bahwa ayahnya belum mengetahui kejadian ini. Jadi urusan ini adalah perbuatan Tijiu Sian Wan sendiri. Tanpa terasa ia melirik sekejap ke arah Holin dengan sinar matu menegur. Walaupun selama beberapa tahun belakangan ini Leng Chow Amao Kau berhasil merajai dunia persilatan, namun hal tersebut hanya terbatas pada kalangan kaum Lok Lim saja. Sedangkan terhadap perguruan besar dalam dunia persilatan seperti Xiaolin Pai, Butong Pai, Kun Lun Pai dan lain-lain boleh dibilang ia tak berani mengusiknya. Sebagian besar para tiang lo, sesepuh, perguruan besar itu telah mengundurkan diri dari keramaian dunia. Murid yang berkelana pun tak pernah mencampuri urusan Leng Chow Amao Kau. Tentu saja hal ini disebabkan kelicikannya yang selalu memasang merah pendekar besar. Beberapa tahun belakangan ini ia lebih hati-hati dan banyak mengurangi perbuatan terkutuknya. Ini semua lantaran diakwatir kalau perbuatannya itu akan memancing tindakan perguruan besar itu sehingga menghancurkan hasil usahanya selama ini. Diam-diam Maobun Ki merasa tidak enak setelah menyaksikan semua ini. Cukup jago-jago Kaipang dan Xiaolim Si saja membuatnya pusing, apalagi dari sekian banyak jago yang hadir dalam rumah makan, entah jago dari mana pula. Diam-diam ia menyesali Tijiu Sian Wan yang menimbulkan gara-gara bagi ayahnya. Tijiu Sian Wan sendiri pun tampak sedih, sambil menghela nafas dia masuk dulu ke rumah makan. Bun Ki segera menarik Kubun dan ikut masuk. Pemuda itu merasa telapak tangan si Nona basah oleh keringat, jelas hatinya tegang bercampur khawatir. Tanpa terasa ia tersenyum. Di luar dugaan Bun Ki, dalam ruangan rumah makan yang luas dengan puluhan meja perjamuan itu, hanya dua tiga puluh orang yang hadir. Di antaranya ada seorang lelaki gemuk berduduk di dekat tangga loteng. Ketika melihat kedatangan Tijiu Sian Wan, ia lantas mengebrak meja sambil berteriak, sungguh besar lagakmu, hampir satu jam lamanya aku si Gui gemuk menunggu di sini. Tijiu Sian Wan melotot seperti mau mengumbar amarahnya, tapi urung. Ia menjurah keempat penjuru sambil tertawa getir, katanya, bila kedatanganku yang terlambat ini membuat para bulim Chiampo harus menunggu lama, dengan ini aku mohon maaf, Bun Ki berkerut kening. Ia tahu Paman Ho ini amat berangasan, tapi aneh, sekarang ia dapat mengendalikan diri dan bersikap hormat kepada orang lain. Padahal ia tahu kepandayan Paman Ho ini cukup liai, bukan saja seorang pembantu andalan ayahnya, sesungguhnya dia pula komandan barisan ruyung Tiki Sintian yang tersohor itu. Tanpa terasa ia melirik beberapa kejap ke arah si gemuk itu, tapi tak dikenalinya. Maka sorot matanya beralih pula ke sekeliling ruangan itu. Dari dua puluhan orang yang hadir, ketika Tijiu Sian Wan muncul, ada di antaranya yang berdiri memberi hormat. Ada pula yang menjurah sambil tetap duduk, tapi ada pula yang sama sekali tidak beranjak dari tempatnya, seakan-akan mereka sama sekali tak pandang sebelah metel, terhadap saudara angkat pentolan bulim yang disegani, Tokoheng Jiao Pai, Aldiran Cak Karelang, dan Komandan Tiki Sintian itu. Keadaan ini berbeda dengan hari-hari biasa. Tanpa terasa hati Bunki tergerak, pikirnya, jangan-jangan mereka ini adalah tokoh perguruan terkemuka, sekali lagi ia memperhatikan orang-orang itu sekejap. Meski perawakan mereka berbeda namun semuanya memiliki ciri yang sama yakni sorot mati setajam sembilu. Diam-diam Bunki tercengang, matelumlah, usianya muda dan kungfunya lihai, tentu saja dia tidak jari menghadapi jago-jago tersebut. Ia hanya heran mengapa Tijiu Sian Wan yang biasanya prihatin ini bisa berbuat perkara tanpa mendapat persetujuan ayahnya. Ia tidak tahu Tijiu Sian Wan sendiri pun sedang mengeluh. Kemudian sambil menunjuk Mao Bunki, Tijiu Sian Wan memperkenalkan, Nona ini adalah putri kesayangan Mao Toako. Secara kebetulan ia pun datang kemari, Bunki merasa berpuluh pasang metu sama menatapnya, tapi Nona itu segera balas menatap semua orang secara wajar. Hal ini membuat Kobun yang berada di sampingnya diang-diam memuji ketabahwannya. Kedua puluhan orang itu tidak duduk berkelompok, setiap meja paling banter hanya berisi 3-5 orang saja. Di antaranya malah ada 3 buah meja yang kosong. Tijiu Sian Wan langsung menuju ke meja utama di tengah dan berduduk di sana. Secara kebetulan ia duduk di samping si Gui Gemuk yang mengebrak meja tadi. Kobun merasa serba asing di tempat begini. Dengan dandanannya yang sederhana sebagai seorang sastrawan, perawakannya yang tidak tinggi, tapi berwajah cerah, tentu saja segera memancing perhatian orang banyak. Dengan tersenyum ia duduk di sisi halim tanpa mengucapkan sepatah katapun. Beberapa saat kemudian, Tijiu Sian Wan berdehem beberapa kali, agaknya ia hendak menarik perhatian orang ke arahnya. Ia menjurah, lalu katanya, walaupun siau tak ada nama sedikit dalam dunia persilatan, tapi cukup ku tahu diri. Dengan sedikit namaku ini masih belum sanggup mengundang kehadiran saudara sekalian. Titik berbicara sampai di sini, mendadak si Gui Gemuk mendengus dan menukas, tepat sekali, memang betul. Tapi halim belagak tidak mendengar, ia berkata lebih jauh, terutama sekali bagi bakit siang jing dari siau limpai, cing hang kiam cu tai hiap dari butong pai, para tiang lo dari kaipang dan lo chiampuoy yang telah mengasingkan diri, hwe gan kim tiaw, elang emas bermata api, siang jia yang pernah menguasai 36 perairan di dunia. Mereka semua boleh dikatakan adalah bulim chiampuoy yang terhormat titik si Gui Gemuk kembali mendengus dengan wajah tak senang, sengaja ia membanting cawan keras-keras di atas meja. Rupanya Tijiu Sianwan sengaja hendak membuatnya kakai, maka namanya sama sekali tidak disinggu. Halim melirik sekejap ke arahnya, kemudian melanjutkan, walaupun demikian, ku tahu kehadiran kalian adalah lantaran persoalan itu. Cuma sayang aku sendiri pun tak dapat mengambil keputusan atas masalah itu, baru saja ia berbicara, Gui Gemuk kembali mengebrak meja sambil berteriak, kau si monyet tua yang tak tahu diri, jika kau tak dapat mengambil keputusan, lantas siapa yang akan mengambil keputusan air muka Tijiu Sianwan kontan berubah. Belum lagi ia sempat mengumbar amarahnya, dari arah tangga terdengar seorang berseru dengan suara tinggi melengking, Gui Gemuk, belaga apa di sini? Kau kan tahu juga bahwa si monyet memang tak dapat mengambil keputusan meskipun suara itu tidak keras, tapi cukup memekakkan telinga setiap orang. Gui Gemuk segera melompat bangun, dengan gusar teriaknya, siapa yang berani memanggil aku sebagai si Gui Gemuk? Aku si Gemuk ingin lihat macam apakah tampangmu itu Bun Ki dan Ko Bun saling pandang dengan tertawa, pikir mereka, si Gemuk ini menyebut diri sendiri sebagai Gui si Gemuk, tapi melarang orang lain memanggilnya si Gemuk. Orang ini benar-benar lucu sekali, dari tangga perlahan naik seorang, katanya dengan tertawa, wah celaka. Rupanya Gui Tai Hiap kita jadi kalap. Beberapa kerat tulangku yang lapuk ini jelas tak tahan menghadapi pukulan lak yang jiul Gui Tai Hiap. Baiklah Gui Tai Hiap, biar aku si tua bangka minta maaf padamu sambil tertawa ia lantas menghampiri Gui Gemuk. Begitu orang ini muncul, suasana dalam ruangan menjadi gempar, sedangkan si Gui Gemuk meski masih marah, hanya berduduk saja di kursinya. Kukira siapa yang datang, rupanya kasih pengemis tua katanya. Ko Bun berpaling kesana, dilihatnya orang ini bertubuh ceking seperti bambu. Pakainya penuh tambalan, tapi bersih. Kulitnya putih halus bagaikan kulit badan anak gadis, waktu tertawa di bawah matanya muncul keriput. Tapi sekilas pandang paling-paling usianya baru empat puluhan. Pengemis itu tergelak, lalu berkata pula kepada si Gemuk, Gui Tai Hiap, si pengemis ingin menasah hatimu. Kulihat usiamu juga sudah lanjut, badanmu gemuk lagi, ada baiknya kau jangan cepat naik darah. Kalau sampai terserang angin duduk, bisa berabaih jadinya, selama disindir dan dicemoh. Oh, si Gemuk yang berangasan itu cuma duduk saja dengan wajah hijau pucat. Tapi sekarang dia tak tahan, sambil melompat bangun teriaknya, Leng Huacu, Gui Gemuk merasa berutang budi padamu. Aku tak dapat bertengkar denganmu. Tapi janganlah membuatku marah, kalau tidak, anak muridmu yang akal celaka, Hahaha, baik, aku tak mengusikmu lagi, seru Leng Huacu sambil tertawa. Tanpa menggubris Tijiu Sian Wan yang sedang menjurah ke arahnya, dia berjalan menuju ke meja yang ditempati orang Kaipang. Beberapa pentolan Kaipang yang hadir disiptu buru-buru berdiri dan menjurah kepadanya. Tijiu Sian Wan menghela nafas dan duduk kembali. Bun Ki menarik ujung bajunya dan berbisik, apakah orang itu adalah Kiong Sin Leng Liong yang paling sukar dihadapi pada 20 tahun yang lalu? Sedang si Gemuk itu mungkin adalah Gui Leng Chiu, salah seorang dari Kunlun Ngolo, lima dedengkot dari Kunlun. Paman Ho, aku benar-benar tidak mengerti, baik Hwesio Siaw Lim Si, Sikake Siaw dan Cupek Gidari Butong Pai, mereka kan tiada sangkut pautnya denganmu, mengapa kau mengusik mereka hingga semuanya datang ke Mariti Jiu Sian Wan cuma menggeleng kepala sambil menghela nafas, gumamnya, ai, anggap saja aku lagi sial sesungguhnya dia memang lagi sial. Sekalipun kedatangan jago-jago tua yang termashur di dunia persilatan itu bukan dia sasarannya, tapi dia terpaksa menghadapinya. Tak lama hidangan pun disajikan. Ada yang bersantap dengan lahap seperti tak ada orang lain, tapi ada pula yang tidak makan sama sekali. Sesungguhnya apa yang terjadi kembali Bunki berpikir dengan heran. Sudah hampir setengah hari Paman Ho berbicara, tapi pokok persoalannya belum juga diutarakan. Orang-orang itu pun tidak gelisah, kenapa bisa begini meskipun gelisah, tapi ia tak berani bertanya, setelah melihat wajah Murung Hoin, ia menjadi kesal. Otomatis tiada nafsu makan. Hidangan terus disajikan, arak pun dihidangkan tak berhenti, waktu pun berlalu. Tanpa terasa wajah Tijiu Sian Wan semakin gelisah. Agaknya ia sedang menantikan kedatangan seseorang. Kobun masih tetap tersenyum sambil bersantap. Ketika santapan manis mulai dihidangkan, ia bangkit berdiri dan berjalan ke tepi jendela, kemudian sambil memandang bintang yang bertaburan di angkasa, ia menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba seorang berbangkit dan berjalan pula ke tepi jendela. Dari dalam sakunya ia mengeluarkan sesuatu benda, lalu ditiup dua kali dan mengeluarkan suara tinggi melengking. Berbareng dengan bunyi sempritan itu, beratus orang lelaki kekar tiba-tiba bermunculan dari dua rumah makan di seberang jalan. Mereka semua memakai baju ringkas berwarna hitam dengan gagang golok menongol di balik bahu masing-masing. Orang yang membunyikan sempritan itu adalah seorang lelaki bertubuh kekar. Sambil berdiri di depan jendela, dengan suara nyaring serunya kepada beratus orang berbaju hitam itu, tempat ini sudah tidak membutuhkan kalian lagi, lebih baik saudara sekalian membagi diri menjadi tujuh kelompok. Malam ini juga berangkat pulang ke gunung, para lelaki berbaju hitam itu segera mengiakan. Serentak mereka membalik badan dan menyusuri jalan raya menuju ke selatan. Kobun berdiri tak bergerak di situ. Tiba-tiba ia merasa ada sesosok tubuh yang halus menghampirinya. Tanpa berpaling pun ia tahu orang ini ialah Mao Bun Ki, sebab ia dapat mengendus bau harum dari tubuhnya. Sambil menunjuk ke arah bayangan punggung orang-orang itu, Bun Ki berkata dengan lirih, mereka adalah anggota Kowei Tzu Hwei, perkumpulan golok cepat, yang bermarkas di Tai Heng San dalam bilangan Provinsi Soasai. Sedang lelaki ini mungkin adalah salah seorang dari Tai Heng Sianggi, sepasang pendekar dari Tai Heng. Sebenarnya ayahku ingin sekali menarik Kowei Tzu Hwei ini ke pihaknya. Setelah menyaksikan kehebatan mereka sekarang, baru ku tahu bahwa Kowei Tzu Hwei memang hebat, tak heran kalau ayah merasa cemas, Kowei Tzu Hwei ini ke pihaknya. Sementara itu seorang kakek berambut putih di meja tengah sedang berbisik sesuatu ke telinga seorang pemuda. Pemuda itu segera menuju ke tepi jendela, kemudian ia pun berpekik nyaring. Dengan berkumandangnya suara pekikan itu, dari tepi jalan kembali bermunculan beberapa ratus orang. Tanpa menantikan seruan pemuda itu, mereka sama membentuk kelompok sendiri dan secara teratur berjalan pergi. Dengan suara lirih, Bun Ki kembali berkata, orang itu duduk di samping Siolotiau, mungkin mereka adalah jago-jago perairan. Selamanya mereka jarang sekali naik ke darat, entah mengapa mereka pun datang kemari. Sungguh aku tidak mengerti, belum lagi Kobon menjawab, Kiong Sin Leng Leng telah bergerak. Entah dengan care apa tahu-tahu ia sudah berteriak di tepi jendela, anak dua semua, orang lain sudah menarik diri, kalian pun boleh pergi, dari dalam sebuah rumah makan di sudut barat. Segera muncul segerombol besar kaum pengemis, entah berapa banyak jumlah mereka, sambil saling dorong mereka pun berjalan meninggalkan jalan ini. Setelah kepergian orang-orang itu, suasana di jalan raya pun agak lengang, sedang yang masih berada di situ mungkin tinggal anak buah lengcoa mau kau. Kobon lantas berpaling ke arah Bun Ki dan berkata dengan tertawa, aku suka melihat keramaian, hari ini aku benar-benar sangat mujur, bisa menyaksikan pertemuan besar ini, huh, masa kau merasa senang omel Bun Ki, betapa gelisahnya aku, mana tak tahu pula duduknya persoalan, ayah juga tidak datang, paman ho macam orang bisu saja, sepatah kata pun enggan menjelaskan, adik Ki, kenapa kau pusing sendiri kata Kobon sambil tertawa, dengan kedudukan dan nama besar ayahmu dalam dunia persilatan, mana ada persoalan yang tak bisa diselesaikan. Kenapa kau gelisah setelah hidangan manis, sayur utama segera dihidangkan. Yang susah adalah ketiga pendeta dari Siaulim Si. Memandang hidangan yang berupa daging, ikan, haisik, haisom dan hidangan lezat lainnya itu, mereka hanya memandang belaka tanpa berani mencicipinya. Waktu berlalu dalam keheningan, tak seorang pun buka suara. Ketika Kobon melongok cuaca di luar jendela, ternyata waktu telah menunjukkan tengah malam. Mendadak Gui Lenghang menggebrak meja lagi, dengan suara keras teriaknya, aku Gui gemuk tak tahan berdiam terus-menerus. Hai, monyet cilik, ingin ku tanya padamu. Aku minta kau bicara sejujurnya, Tijiu Sianuan mendengus, HMM. Apa dasarmu bagaimanapun dia adalah jago kenamaan dalam dunia persilatan, tentu saja ia tak tahan menerima sikap kasar orang di hadapan setian banyak jago persilatan lainnya. Maka dalam mendongkolnya dia menjawab dengan kata-kata kasar dan bernada menantang. Betul juga, Gui Lenghang segera naik pitam, teriaknya, kau berani berbicara kasar kepadaku? Baik, akan kulihat sampai dimanakah kepandaian monyet kecil seperti kau begitu selesai berkata, tubuhnya yang gemuk itu terus meluncur ke depan secepat terbang. Jarak tempat duduknya memang berdekatan dengan Tijiu Sianuan, sekali berkelebat saja ia sudah berada di samping Holim. Segera ia menepuk bahu Tijiu Sianuan Holim. Tijiu Sianuan tahu kelihayan Gui Lenghang, apalagi ketika dilihatnya tangan orang berwarna merah. Ia sadar bila tubuhnya sampai terhajar akibatnya dapat dibayangkan. Ilmu pukulan lak yang Jiu dari Kunlun Pai sudah puluhan tahun terkenal di dunia persilatan, hingga kini belum ada ilmu pukulan lain yang lebih hebat daripada pukulan maut tersebut. Sebagai seorang jago yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, cepat Tijiu Sianuan menekan telapak tangan kanan ke atas permukaan meja, kemudian tubuhnya melayang mundur sejauh tiga tombak lebih. Kendatipun Tai Lik Eng Jiao Jiu terhitung pula kungfu keras dan dasyat, namun ia tak berani menyambut serangan lak yang Jiu dengan keras lawan keras. Cepat ia berkelit, kemudian bentaknya, Orang Shigui, tempat ini bukan arna pertandingan. Kau pun seorang jago kenamaan, mengapa pakai kera kasar begini? Sedikit urusan lantas mencaci maki dan main hantam, macam apa? Sambil bicara beruntun ia menggunakan tiga macam gerak tubuh untuk menghindarkan serangan Gui Leng Hong. Mendengar sindiran tajam itu, Gui Leng Hong mendengus. Kedua telapak tangannya menyodok ke depan, belang diiringi bunyi gemuruh yang keras, mangkuk cawan yang berada di atas meja di belakang holim terpental ke udara. Tergerar oleh pukulan dasyat itu, terpotong ucapan holim. Belum serangan itu tiba, sudah timbul perasaan yang tidak nyaman, pernapasan seperti mau putus. Sekarang ia baru sadar gufunya masih ketinggalan jauh bila dibandingkan kepandaian orang, tapi tempat di mana ia berada sekarang amat sempit, lagi pula penuh meja di sekitar situ. Tertekan oleh hawa pukulan yang kuat itu, terasa tiada jalan lain untuk menghindar lagi. Gui Leng Hong tertawa dingin, baru saja dia akan melancarkan serangan susulan sepenuh tenaga untuk memaksa monyet itu mencium tanah, tahu-tahu jalan darah Chong Ingo hiap di punggungnya terancam. Dalam kagetnya buru-buru dia mengegos ke samping. Siapa tahu di antara cahaya tajam, ujung pedang tahu-tahu bergeser ke bawah dan mengancam jalan darah Tian Chin hiap. Sungguh cepat dan tepat serangan ini dan sangat mengejutkan. Cepat-cepat ia mengegos pula, siapa tahu dengan cepat ujung pedang itu turut menyambar ke sana dan mengancam Tian Tu hiap dan Gin Ke hiap di antara tenggorokan. Cahaya pedang merah membara seperti api, tajam menyilaukan mata. Beberapa jurus serangan itu dilancarkan pada saat yang hampir sama, tak sempat berpikir kembali ia menyurut mundur. Di luar dugaan punggungnya sudah menempel linding, padahal cahaya pedang lawan masih menyambar tiba. Dengan lak yang jiu sudah puluhan tahun Guilenghang menjagoi dunia persilatan, walaupun usianya sudah tua, tapi tabiatnya justru pemberang. Sebagai orang kedua dalam Kunlunkelo, kungfunya memang jarang ada tandingannya, tentu saja hal ini pun disebabkan ia jarang berkelana dalam dunia persilatan. Tapi sekarang ia terdesak mundur berulang kali oleh beberapa serangan pedang lawan yang sama sekali tak sempat terlihat jelas, dalam marahnya mendadak ia membentak. Telapak tangan kirinya menambah smiring ke samping, sementara telapak tangan kanan diayun ke muka, melancarkan sebuah pukulan. Dia ingin menggetar patah pedang musuh dengan tenaga dalamnya yang sudah terlatih selama puluhan tahun. Jurus serangan ini diluncurkan dengan indah dan juga berbahaya. Tanpa terasa para jago yang hadir sama memuji ilmu pukulan lak yang Jiukunlunpai memang tidak bernama kosong belaka. Siapa tahu pada saat itulah tiba-tiba Guilenghang menjerit kesakitan dan melompat ke udara. Ketika tiba kembali ke bawah, sekujur badan yang gemuk itu gemetar keras. Dengan sorot meteneri bercampur takut dia mengawasi seorang gadis bersenjata pedang berwarna merah berdiri di hadapannya sambil tersenyum. Gadis ini bukan lain adalah Maobunki. Para jago sama menatap ke arah putri kesayangan Lengcoa Maokau ini dengan bingung. Mereka tidak menduga gadis secantik bidadari ini memiliki ilmu silat begini hebat. Mereka pun heran mengapa Guilenghang sebagai salah seorang tokoh kunlun kalau bisa kecundang di tangan lawan hanya dalam beberapa gebrakan saja? Jangankan para jago yang hadir ini, sampai Guilenghang sendiri juga tidak jelas terjadinya peristiwa ini. Ternyata ketika ujung telapak tangannya menyentuh pedang lawan, tiba-tiba dirasakan semacam getaran tenaga yang belum pernah dijumpai sebelum ini, membuat semua tenaganya tak sanggup dikendalikan dan menggigilkan sekujur tubuhnya. Ia kecundang, namun kalah secara membingungkan. Ditatapnya sekejap lawan yang masih muda dan berwajah cantik itu, kemudian dilirinya pedang merah orang, pikirnya, tenaga aneh ini entah lewekang dari aliran perguruan mana. Masakah gadis muda ini mampu menyalurkan tenaga dalamnya pada pedangnya sejak berumur 11 masuk perguruan hingga kini Guilenghang sudah 50 tahun lebih belajar ilmu silat? Sekalipun bakatnya terbatas sehingga tak mampu mencapai tingkatan yang paling tinggi, akan tetapi bagaimanapun ia terhitung salah seorang tokoh dunia persilatan. Tapi kenyataannya sekarang ia tak mampu mengetahui aliran manakah ilmu pedang yang digunakan gadis itu. Sementara pelbagai ingatan berkecambuk dalam benaknya, Maobun Ki masih berdiri tegak di hadapannya. Tijiu Sian Wan terbelalak mengawasi gadis itu, sedangkan Kobun mengawasi pedang di tangan si nona seakan-akan tenggelam dalam suatu pemikiran yang dalam dengan senyuman tetap menghiasi wajahnya. Kiong Sin Leng Liong segera berdiri, sambil tertawa terbahak-bahak dia berjalan ke depan Bun Ki, kemudian berkata, ombak dari belakang selalu mendorong ombak di depan, hahaha anak perempuan, kepandaianmu sungguh membuat mataku terbuka lebih lebar. Belum habis ia berkata, Gui Leng Hang menghela nafas panjang, tanpa mengucapkan sepatah katapun ia melompat pergi meninggalkan tempat itu. Dalam waktu singkat bayangannya sudah lenyap di balik kegelapan. Kiong Sin, si Dewa Rudin, Leng Liong juga menghela nafas, katanya, sekalipun Gui Loji seorang berangasan, tapi ia cukup jujur dan lurus, pula bisa membedakan antara budi dan dendam secara jelas. Ia boleh dibilang seorang lelaki sejati, tak nyana setelah turun gunung kali ini, dalam waktu singkat dia harus pulang lagi, setelah mengebaskan ujung bajunya yang penuh tambalan, katanya kepada Tijiu Sian Wan dengan serius, Sobat kecil, walaupun kau tidak menyangka kami sekawanan tua bangka yang menjemukan akan datang ke sini, sedikitnya kau tahu apa sebabnya kami datang kemari walaupun ia menyebut Tijiu Sian Wan yang sudah setengah umur itu sebagai sahabat kecil, namun Hualim tidak merasa tersinggung, bahkan dia segera menjawab, sesungguhnya Wampu sama sekali tidak berniat mengusik para lociampu. Wampu hanya mendapat perintah dari Mao To Ako untuk mengundang kawan-kawan dari Kowai Tzu Hwe dan para Nghiong yang bergerak di perairan untuk berkumpul di sini. Bahkan para tiang lo dari Kaipang tidak berani kami ganggut ketik hektometer, soal ini aku si tua sudah tahu, tukas Kiong Sin Leng Liong dengan mendengus. Setelah berdehem beberapa kali, Tijiu Sian Wan berkata lebih lanjut, sungguh taknya Nawampu menemui sesuatu hal secara kebetulan sehingga persoalan ini mengakibatkan kedatangan para lociampu, walaupun di luar dia menyebut menemui sesuatu secara kebetulan, namun dalam hati ia mengeluh dan menyesal. Para lociampu adalah orang-orang yang berbudiluhur, sudah barang tentu dapat memahami pula kesulitan yang Nawampu alami, katanya lebih jauh, cuma saja. Setelah termenung sejenak, ia melanjutkan, cuma saja, ada satu hal Nawampu merasa kurang mengerti Kiong Sin Leng Liong bergelak tertawa, sambungnya, bukankah aku tidak habis mengerti kenapa secara tiba-tiba kami bisa mengetahui persoalan ini ia sengaja berhenti sejenak. Setelah dilihatnya Tijiu Sian Wan manggut-manggut, baru disambungnya, anggap saja kalian lagi sial sehingga seorang musuhmu mengetahui soal ini. Titik dia mengulapkan tangannya mencegah Tijiu Sian Wan yang hendak bertanya, lalu sambungnya, hal ini tak perlu kau tanya, karena sekalipun kau tanyakan juga tak akan. Ku jawab, padahal aku sudah terlalu banyak omong. Bila ditilik dari tingkah laku kalian selama belasan tahun dalam dunia persilatan, sewajarnya kalau aku turun tangan sejak dulu, setelah melirik sejenak ke arah bunki, tiba-tiba ia tersenyum dan menambahkan, cuma lantaran kuliah pedang di tangan anak perempuan itu mirip sekali dengan benda milik seorang sahabatku, maka terpaksa aku mesti banyak bicara, walaupun ia sudah berbicara sedari tadi, tapi semuanya tetap merupakan teka teki, makin mendengar bunki merasa makin bingung. Dia benar-benar tidak mengerti apa sesungguhnya yang terjadi. Padahal sedemikian rumitnya persoalan ini, sehingga mereka yang terlibat pun kurang jelas persoalannya, bahkan kecuali bakit siang jin dan tui hang kiam cupe ih yang sekadar tahu masalahnya, yang lain seperti orang kedua dari Tai Beng Chiang Kiat, Kim Chiao Kiat, Tai Ohlo Tiao Xiao Chi dan sekalian jago yang hadir hanya melong oblaka. Suara berisik mulai terdengar dalam ruangan itu. Sebagian besar yang mereka bicarakan adalah kelihayan putri kesayangan Leng Chow Amao Kau. Bunki menyimpan kembali pedang kesarungnya, sedang Kiong Siu Leng Liong tersenyum sekejap ke arah gadis itu lalu juga kembali ke tempat duduknya. Sedangkan Kobun hanya mengawasi bayangan punggungnya yang ramping itu dengan termangu. Sementara itu Tijiu Sian Wan masih berdiri tertegun di tempat. Bunki menghampirinya sambil berbisik, Paman Ho, sebetulnya apa yang terjadi? Kalau kau tidak memberitahukan kepada ku lagi, aku bisa mati kesal, Tijiu Sian Wan menghela nafas panjang, katanya, Nona, pernahkah kau dengar ayahmu membicarakan? Belum habis dia berkata, suara derap kaki kuda terdengar berkumandang dari ujung jalan, agaknya bukan cuma seekor. Dengan wajah berseriti Tijiu Sian Wan melongo keluar jendela. Tampak empat ekor kuda telah berhenti di depan rumah makan, ada dua orang lelaki berbaju emas sedang memegangi keempat ekor kuda itu. Agaknya si penunggang kudanya sudah masuk ke dalam. Menyusul terdengar suara orang naik tangga dan muncul empat orang lelaki di ujung tangga. Begitu melihat siapa pendatang ini, Tijiu Sian Wan segera berteriak kegirangan, Hah, toh aku, engkau baru datang titik Bunki juga cepat berlari menyongsong ke sana. Di antara keempat orang itu, yang berjalan paling depan adalah seorang yang bertubuh jangkung, bermata tajam seperti matelang. Begitu melihat Bunki berada di situ, wajahnya lantas berseri. Rupanya kau juga berada di sini serunya. Tak perlu diterangkan lagi, orang ini bukan lain adalah pentolan Lok Lim selama belasan tahun bekalangan ini, Leng Chau Amao Kau. Orang kedua berbau lebar, berpinggang sempit dan berpunggung tegak. Sekalipun berusia lima puluhan tapi mukanya tampak segar dan sebilah pedang berdagang kuning tersandang di bahu kiri. Dari dandanan orang bisa diketahui bahwa dia adalah Chau Chiu Sin Kiam Ting Hai dari Jit Kiam Sampian. Orang ketiga adalah seorang perempuan, pinggangnya ramping dengan wajah yang putih, matanya bulat besar, ketika tertawa kelihatan dekik pipinya yang di alam. Meski di bawah kelopak matanya sudah muncul garis keriput, tapi di bawah dendanannya yang rapi, keriput tersebut tidak nampak jelas. Perempuan yang tak bisa diduga usianya ini adalah murid kesayangan adik ketua Tiam Chong Pei yang dulu, adik seperguruan ketua Tiam Chong Pei yang sekarang, Pek Pohui Loa Lim Kiching. Sinar Matukogun hanya melintas sekejap pada wajah ketiga orang itu, tapi akhirnya berhenti pada wajah orang keempat, ia tersenyum. Kiranya orang yang mengikut di belakang Lim Kiching ini bukan lain adalah Pat Bin Ling Long Oh Chihui adanya. Leng Chua Ma Okau berbicara beberapa patah kata dengan bunki secara terburu-buru, kemudian dengan sorot metel, tajam dia memandang sekeliling ruangan. Sikapnya kering dan tak malu sebagai seorang pentolan Lok Ling. Tidak lagi seperti bertemu dengan Tijiu Sian Wan tadi, kecuali Kiong Sin Leng Liong dan Bak It Siang Jin beberapa orang, hampir semua jago yang hadir itu sama berdiri dan memberi hormat. Sebagai mana diketahui, nama besar Jip Kiam Sampian atau Tujuh Pedang Tiga Ruyung sudah tersohor berpuluh tahun lamanya. Apalagi kedudukan Ma Okau dewasa ini pun sudah berbeda. Maka biarpun Tijiu Sian Wan juga orang kenamaan, sudah barang tentu selisih jauh bila dibandingkan dengan kedudukan maupun nama besar Leng Chua Ma Okau. Kembali Ma Okau memandang sekeliling ruangan, dahi berkerut, tampaknya dia tidak menyangka di sini pun hadir beberapa tokoh tangguh. Tapi ia lantas tertawa. Hahaha, bila kedatangan Ma Okau yang terlambat ini membuat sobat sekalian dan para Ciam Pua menunggu agak lama, mohon sedih dimaafkan, setelah memandang sekejap ke arah Hoin, katanya pula, Lo Si, mengapa kau tidak mengabarkan kepadaku bahwa selain Si Au, Leng berdua Lo Ciam Pua, dari Si Au Lim Si pun, datang seorang pendekta sakti. Tahu begini, sekalipun Ma Okau bernyali besar juga tak berani membiarkan para Lo Ciam Pua menunggu sekian lama, si ular Ma Okau memang licin, sekilas pandang saja ia dapat mengenali beberapa orang itu. Si Dewa Rudin Leng Liong tergelak, katanya, Si Au Ma Oku, Si Ma Okau kecil, kami bukan menunggu kau, jadi tak perlu kau menyesal, kemudian dengan sinar mat mencorong tajam, terusnya, apa yang kami nantikan rasanya tanpa disebut pun kau tahu bukan Ma Okau tertawa, ia maju ke depan dan mengambil cawan arak di depan kobun, kemudian membalik badan, katanya, urusan lain boleh kita bicarakan nanti saja, sekarang Ma Okau menghormati kalian dulu secawan arak, ketika sorot matanya menyapu pandang sekeliling ruangan, dilihatnya Hwe Gan Kim Tiao, elang emas bermata api, Si Au Chi pun turut berdiri, Ma Okau tertawa senang. Sekali tengah ia menghabiskan isi cawan. Bun Ki merasa bangga, sebab bagaimanapun ternyata semua orang sangat menaruh hormat kepada ayahnya, tiba-tiba ia melihat kobun tetap berduduk di tempatnya tanpa bergerak. Ia menghampiri anak muda itu, bisiknya, ayah mengajak minum, mengapa kau tidak ikut nadanya menyesal dan setengah mengomel juga sedikit curiga. Kobun mengangkat bahu dan tertawa, cawan arakku diambil ayahmu, kau suruh aku minum dengan apa Bun Ki tertawa, dia serahkan sebuah cawan yang diambilnya dari meja kosong sebelah dan diberikan kepada kobun. Tapi waktu itu para jago sudah duduk kembali, arak pun habis di tengah Ma Okau, maka kobun minum sendiri araknya, padahal cawannya masih kosong. Namun Bun Ki tidak memperhatikan hal itu dan juga tidak memikirkannya. Leng Chaua Ma Okau mengerling sekejap ke sekeliling, lalu katanya lagi dengan lantang, di dalam perjamuan ini, aku Ma Okau adalah cuan rumah, diliriknya sekejap ke arah si Dewa Rudin Leng Liong sambil tertawa, kemudian melanjutkan, terlepas dari apakah alasan kedatangan kalian, yang jelas aku merasa gembira sekali. Sesudah berhenti sejenak, ia berkata pula, kemarin Ho Saib mengirim surat ke Hang Chiu dan mengabarkan bahwa Tai Heng Xianggi dari Tai Heng San dan pemimpin besar 17 perairan, Kim Li, Ikan Emas, Siow Siow Hiap telah diundang datang. Baru saja Ma Okau merasa senang, siapa tahu keesokan harinya aku menerima laporan kilat lagi dari Ho Saib Yang. Mengabarkan bahwa di antara kedua telaga Hong Tik dan Koye U telah ditemukan suatu rahasia besar yang sudah terpendam selama beberapa ratus tahun, sekali lagi dia mengerling sekejap ke sekeliling ruangan, lalu terusnya, kalian semua adalah orang pintar. Beberapa orang lociampu mungkin lebih jelas tentang soal itu daripada aku. Sebagaimana diketahui, setiap orang tentu ingin mendapatkan mestika tersebut termasuk aku sendiri. Tapi kalau dibilang aku bersekutu dengan Siow Siow Hiap hanya lantaran barang itu, aku betul-betul merasa penasaran. Buktinya Kim Ji Hiap dari Tai Heng, Si Tai Hiap dari Hui Yang, Lam Siow Kiam Kek dari Ho Gusan dan Pui Siap Tai Hiap, di wilayah kekuasaan mereka tiada sesuatu harta karun, toh mereka ku undang juga kehadirannya Kiong Sin Leng Liong seperti mendengu sekali, Mbak Mit Siang Jin tak bergerak sama sekali. Maka Ma Okau berkata pula, Setelah mendapat kabar itu, aku bersama Chow Ji Usin Kiam Ting Tai Hiap, Tek Pohowi Ho Alim Li Hiap dan Oh Sam Teh segera berangkat ke sini. Sebab ku tahu bila kabar ini sampai bocor, akibatnya bisa mengganggu ketenangan umum. Tapi buktinya secermatnya Ho Saib bekerja, rupanya para lociampu toh mendapat tahu juga, tiba-tiba Kiong Sin Leng Liong tertawa nyaring, suaranya keras menggetar mangkuk dan cawan di atas meja. Pek Pohowi Ho Alim Kiching tertawa ringan, tegurnya, lociampuan, kalau tertawa jangan keras-keras, bikin sakit telinga, Kiong Sin Leng Liong berhenti tertawa, dia melotot sekejap ke arah Lim Kiching, tapi perempuan itu seakan-akan tidak melihatnya. Sambil membetulkan rambutnya ia berkata lagi, Kung Go Anit Ginkang lociampuan memang lihai. Sewaktu kecil dulu aku pun pernah mendengarnya. Sekalipun engkau tidak tertawa sekeras ini orang juga tahu kelihayanmu, Kiong Sin Leng Liong tersohor karena ketajaman mulutnya, ia tak pernah kalah beradu lidah dengan siapapun. Sungguh tak nyana hari ini ia ketanggor seorang perempuan. Bun Ki menjadi geli, apalagi bila teringat bagaimana Kerp pengemis tua itu mempermainkan Gui Leng Hang tadi, pikirnya, inilah pembalasan yang setimpal, agaknya Lim Kiching juga tahu orang tak sampai berkelahi dengannya mengingat kedudukan orang yang terhormat itu, maka setelah berkata ia sempat mengerling sekejap ke arah Kubun dengan tertawa. Kubun juga tertawa, tapi Bun Ki yang menyaksikan itu jadi mendongkol. Dengan wajah dingin dia memaki di dalam hati, rasa tua, siluman tua, benar-benar tak tahu malu, setelah diganggu oleh Lim Kiching, kata-kata Kiong Sin Leng Liong tak jadi dilanjutkan lagi. Pada kesempatan itu Leng Chau Ama Okau berkata pula, setelah para lociampua bertemu denganku sekarang, terasa legalah hatiku, sebab dengan nama baik lociampua, tentunya kalian takkan mengincar barang kami titik belum habis ia berkata, kembali terdengar gelak tertawa nyaring. Yang tertawa ini adalah Hwe Egan Kim Tiaw. Sejak awal dia tidak buka suara, tapi sekarang sambil mengelus jenggot ia berkata, Mao Tai Hiap, aku rada kurang paham pada perkataanmu itu. Ketika Tijiu Sian Wan Ho Se Hiap berkunjung ke tempat putraku Siaw Peng, dikatakannya bahwa pemisahan wilayah antara air dan darat yang terjadi dalam dunia persilatan telah mengurangi arti persatuhan dalam dunia persilatan. Dikatakan bahwa wilayah pengairan dan daratan sepantasnya bersekutu. Dianjurkan agar putraku bersekutu denganmu setelah mempertimbangkan, pertama berhubung Mao Tai Hiap adalah seorang tokoh besar, kedua, ucapan Mao Se Hiap cukup meyankinkan, maka permintaannya dikabulkan. Kemudian Mao Se Hiap minta Tai Heng Siang Giang merupakan saudara angkat putraku itu juga diajak bersekutu, ini pun disanggupi putraku titik setelah melirik sekejap ke arah Tijiu Sian Wan sambil tertawa dingin, ia melanjutkan, tentu saja semua ini berkat kepandayan Mao Se Hiap bermain lidah sehingga putraku benar-benar menyerah pula kembali ia tertawa dingin, lalu menyambung, tentu saja keberhasilan itu dikarenakan usia putraku yang masih muda, kurang pengalaman, tak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kebetulan lagi aku tak ada di rumah. Ketika aku pulang, Ho Se Hiap sudah keburu pergi. Baiklah soal ini tak perlu diungkit lagi, tapi meskipun aku sudah hidup sekian puluh tahun, sudah banyak orang yang kujumpai, sungguh tak ku sangka Ho Se Hiap adalah manusia yang begitu lihai. Coba kalau tidak diberitahu oleh seorang tokoh sakti, aku si tua tentu tidak tahu Ho Se Hiap yang merupakan komandantiki Sian Pian yang mengibarkan panji demi keadilan dan kebenaran bagi umat persilatan ini ternyata telah memanfaatkan kedudukannya sebagai tamu Cong Tochu Danau Koye U dan Hong Tik untuk menyelidiki rahasia terpendam di Danau kami, Jai semakin tua semakin pedas, beberapa patah kata jago tua ini kontan saja membuat air muka Tijiu Sian Wan sebentar pucat sebentar hijau. Wajahnya yang memang buruk semakin buruk lagi sehingga persis seperti kulit jeruk yang sudah dikeringkan kemudian dimasukkan ke dalam juka. Air muka Lengcoa Maokau juga agak berubah, selagi ia hendak bicara, Sian Lotiau berkata pula lebih dulu, adapun kedatanganku ini adalah ingin memberitahukan kepada Mao Tai Hiap, sekalipun Mao Tai Hiap bersaudara sudah mengetahui letak harta karun dalam telaga Kodan Hang tersebut, sedangkan aku si tua bangka belum lagi tahu. Namun jika Mao Tai Hiap ingin menggunakan kedudukan sebagai taman sekutu untuk melakukan penyelidikan lagi ke pangkalan kami, maka kendatipun Mao Tai Hiap adalah Bulim Bengcu dari daratan Tionggoan, aku si tua juga akan mengandalkan sedikit kekuatan kami sekeluarga Siau turun-temurun di perairan untuk menghadapi kalian. Berada di hadapan Siau Lim Sin Cheng dan Bulim Sin Kai, aku tak berani tak kabur. Itulah sebabnya telah ku perintahkan kepada beberapa ratus saudara dari Kowai Tsu Hwa dan saudara dari perairan untuk pulang lebih dulu. Nah, perkataanku hingga sampai di sini saja, maaf aku si tua mohon diri lebih dulu, sampai di sini sedikit banyak Mao Bun Ki baru tahu duduk perkara yang terjadi hari ini. Kendatipun tak tahu sebetulnya harta mestika apa yang terdapat di dalam telaga hontik dan koyu tersebut, lebih-lebih ia tak mengerti dengan kera bagaimana Tijiu Sian Wan berhasil mengetahui rahasia harta karun itu. Baru saja ia hendak bertanya, sambil tertawa Pek, Pohowi Lo Alim Kiching telah berkata, Sialo Yacu, engkau boleh dibilang seorang tua yang berbudiluhur. Tapi aku kurang begitu mengerti dengan perkataanmu tadi. Menurut perkataanmu tadi seolah-olah telaga hontik dan koyu adalah daerah warisan keluarga Sial, sedang barang dalam telaga pun merupakan harta pusaka keluargamu. Aku jadi ingin bertanya, kecuali orang-orang keluarga Sial, apakah orang lain tak boleh mengusiknya Sialo Tiau melotot gusar, alis matanya yang panjang menegak. Dengan geram ia menjawab, kalau benar lantas bagaimana? Kalau tidak kau mau apa? Kau ingin berlagak di hadapanku? Hektometer, masih selisih jauh. Pergi, pergi. Di sini tak ada tempat bicara bagi perempuan macam kau, sekasar-kasarnya Kiong Sin Leng Leong, dia masih terhitung seorang tiang lo dari golongan yang terhormat. Maka terhadap Lim Kiching ucapannya tidak terlalu kasar dan tajam. Berbeda dengan Sialo Tiau, sekalipun dia terhitung pula seorang bulim ciam pual, tapi asalnya dari golongan hitam. Sebab itulah melotot dan mendampurat kaum wanita sama sekali bukan soal baginya. Lim Kiching merasa kehilangan muka, apalagi setelah melihat Kobun memandangnya dengan senyum tak senyum itu, hatinya tambah panas. Sesungguhnya harta karun apakah yang dipersoalkan gembong-gembong dunia persilatan yang berkumpul ini? Kira bagaimana mau kau akan menyelamatkan sengketa ini dan apa pula yang akan dilakukan Kobun, pemuda yang alim itu? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.